Kaesang buka suara soal peluangnya jadi Menteri di Kabinet Prabowo. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kaesang Pangarep buka suara soal peluangnya menjadi Menteri di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dirinya mengaku menyerahkan kebijakan soal pemilihan Menteri kepada Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Kaesang saat ditemui di sela-sela acara deklarasi dukungan pilkada di Gorjoko Sangkrip, Desa Kuwarisan, Kutowinangon, Kebumen, Rabu, tanggal 9 Oktober tahun 2021. Semua kami serahkan hak prerogatifnya kepada Pak Prabowo, kata dia. Dalam acara itu Kaesang didampingi oleh calon bupati dan wakil bupati Kebumen nomor urut 1 Lilis Saini. Kaesang juga didampingi sejumlah pengurus pusat PSI saat berkunjung ke Kabupaten Kebumen. Dalam sambutannya, Kaesang meminta seluruh pengurus, relawan, dan simpatisan agar memenangkan pasangan calon paslon yang didukung PSI baik di tingkat kabupaten maupun di pemilihan gubernur Jawa Tengah Pilgub Jateng, yaitu Ahmad Lutfi Taci Yassin. Kebumen jadi salah satu lumbung suara kami untuk Pak Lutfi, di Pilgub Jateng, dan kami berharap calon bupati dan wakil bu Lilis dan Pak Zaini mendapatkan kemenangan yang mutlak, tambah Kaesang. Kaesang menambahkan, target di Kabupaten Kebumen harus mencapai 80% dibandingkan calon yang lain. Target kemenangan 80% tersebut tidak hanya untuk pemilihan bupati Pilgub, namun juga untuk pemilihan gubernur Pilgub. Menang 5% tidak cukup, menang 10% tidak cukup, minimal kalau menang nanti dapatnya 80%, ungkapnya. Kaesang menyebutkan, saat ini mereka hanya punya waktu 6 minggu untuk bekerja. Untuk itu, selama sisa waktu ini diharapkan relawan dan pendukung terus mensosialisasikan calon kepada warga yang berada di desa-desa.